Orang ini menggunakan martil untuk menghabisi korban-korbannya, Rio Martil Pada 21 Januari 2001, Rio Alex Bulo ditangkap di sebuah hotel di kawasan wisata Banyumas karena kedapatan telah menghabisi nyawa sopir mobil sewaannya Setelah ditangkap, ternyata Rio adalah buronan yang selama ini dicari Dia pernah 3 kali melakukan pembunuhan dengan modus yang sama pada September hingga November tahun 2000 Dia beraksi dengan menginap di hotel untuk berpura-pura menyewa mobil dan menghabisi sopirnya lalu membawa kabur mobil yang disewanya Atas bukti tersebut, Rio difenis mati dan dipindahkan ke dalam lapas Nusa Kambangan setelah ditahan dari lapas Semarang Di dalam sel, Rio bertaubat, namun siwat pengisnya belumlah hilang Dia kembali menghabisi teman sekaligus guru ngajinya yang merupakan tahanan koruptor Kisah kekejaman Rio Martil akhirnya berakhir pada 8 Agustus 2008 Setelah Rio dieksekusi mati Ganas banget ya orang ini Untung aja udah lockout